Intro Ada seorang pengusaha besar Berumur sekitar 65 tahun Terkenal Asetnya tidak lagi terhitung Satu hari pengusaha kita ini bertemu dengan seorang teman wartawan Terjadilah dialog Sang wartawan bertanya kepada pengusaha kita Pak, umur bapak berapa tahun? Umur saya? Iya Paling sekitar 7 tahun Loh, 7 tahun? 7 tahun Anak bapak Berapa orang? Satu Satu saja? Satu saja Harta bapak berapa banyak? Ya, paling sekitar 10 sampai 15 juta rupiah saja Teman wartawan berkata Pak, kenapa bapak berdusta? Bapak orang terkenal Pengusaha besar Punya biografi Kami tahu umur bapak 65 tahun Kenapa bapak bilang 7 tahun? Anak bapak pun banyak Kenapa cuma bilang satu? Harta bapak Aset sudah tidak ternilai Kenapa bapak bilang cuma 10 sampai 15 juta rupiah saja? Senyum agak getir Sang pengusaha menjawab Kau benar nak Umur saya kalau jumlahnya sih memang 65 tahun Tapi dari 65 tahun umur saya itu Rasa-rasanya baru 7 tahun Yang ada artinya di sisi Allah Baru 7 tahun sujud saya benar Baru 7 tahun saya laksanakan perintahnya Saya tinggalkan larangannya Sisa umur yang lain habis kelabu warnanya Penuh dosa dan keingkaran Saya katakan umur saya coba 7 tahun Anak Kau juga tahu anak saya banyak Tapi dari sekian banyak Anak ini Rasanya cuma satu Yang akan jadi buah hati Belahan jantung Pelanjut cerita penerus sejarah Anak soleh yang akan Mendoakan orang tuanya Yang lain susah diurus anak saya itu Oh gitu toh Iya Mengenai harta pak Kau juga benar Harta saya Aset saya sudah sulit dihitung lah Fabrik di mana-mana Di tiap bank Hampir ada deposito saya Tapi dari sekian banyak harta itu Yang saya ingat Baru sekitar 10 sampai 15 juta Yang saya belanjakan di jalan Allah Saya sumbangkan masjid Saya bantu pesantren Saya bantu yatim piatu Dan itu Yang akan jadi milik saya Yang sebenarnya Yang akan saya bawa menghadap Allah Saya bawa ke alam kubur Yang lain akan jadi Rebutan ahli waris sesudahnya Jangan-jangan Orang tua tadi Adalah kita-kita ini Jangan-jangan Kita-kita ini Adalah orang tua tadi Tapi yang pasti Jangan sampailah Kita seperti orang tua tadi itu Dari sekian banyak umur yang diberikan Berapa yang punya nilai di sisi Allah Dari sekian banyak anak titipan Allah kepada kita Berapa yang akan jadi anak soleh Buah hati belahan jantung Pelanjut cerita penerus sejarah Dan dari sekian banyak harta kita Berapa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Yang artinya akan jadi milik kita yang sebenarnya Banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia Sering orang-orang yang berbuat kebaikan tidak mendapat perlakuan yang pantas Di dunia ini Sering kehidupan jadi rancu Yang benar dikhianati pengkhianat dibenarkan Yang tuntunan dijadikan tontonan Yang tontonan malah dijadikan tuntunan Untunglah ada akhirat Bukan sekedar melepas diri dari ketidakberadayaan kita menghadapi sistem Tapi cermin bahwa Tidak satu ketidakadilan yang bagaimanapun kecilnya Yang terlepas dari pengadilan dunia Akan terlepas juga di pengadilan akhirat nanti Inilah keadilan Karena itu pada jumpa kali ini Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Tentang apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan kau Di Rabbul Jalil nanti Sebuah hadis menyatakan Lantazula qadama abdin yaumal qiyamah Hatta yus'ala an arba'i khisalit Besok di hari kiamat Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba Sebelum ia dimintakan tanggungjawab terlebih dahulu Tentang empat persoalan Apa yang empat itu Pertama an umrihi fima afnahu Umur yang diberikan kepadanya Akan dimintakan tanggungjawab kelak Di mana umur itu dihabiskan Diberikan umur 30 tahun ke 40 tahun 50 sampai 70 100 bahkan Sejak kita akil balik Sampai ajal datang merenggut nyawa Di mana umur itu dihabiskan Kita sering main-main Padahal waktu berjalan terus Kita sering lalai dan lupa Padahal malaikat maut tidak pernah lalai dan lupa Seorang nabi Nabi Ya'qub alaihi salam Seketika akan ajal Beliau menanyakan Kalau saya ajal kenapa tidak diberitahu lebih dahulu Kata malaikat maut Sudah Sudah diberitahu Loh Bagaimana caranya diberitahu Perubahan yang terjadi pada fisik kita Adalah pemberitahuan Uban yang bertabur Mata yang mulai lamur Pendengaran yang mulai kabur Itu semua pemberitahuan Agar kita mawas diri Umur akan dimintakan Pertanggungan jawab Di mana umur itu dihabiskan William Shakespeare memang pernah bilang Waktu hidup itu singkat Tahu-tahu Baru saja zuhur Tahu-tahu sudah asar Baru saja asar Tahu-tahu sudah maghrib Yang kemarin anak-anak Tahu-tahu sudah punya anak Tahu-tahu Tahu-tahu Dan tahu-tahu The time of life is short Kata Shakespeare Waktu hidup itu singkat betul Namun waktu yang singkat Akan terasa ada manfaatnya Kalau kita bisa memanfaatkannya Dengan yang sebaik-baiknya Apalah umur panjang Kalau cuma untuk menimbun dosa dan kesalahan Lebih baik umur yang panjang Tapi untuk menimbun Koleksi berbagai kebajikan Inilah makna ucapan Nabi Yang terbaik diantara kamu Orang yang panjang umurnya Dan banyak juga kebaikannya Umur ini Yang sering kita berleha-leha Menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak punya nilai Akan dimintakan tanggung jawab Di hadapan Allah Azza wa Jalla Lalu yang kedua Wa'an syababihi Fima ablahu Masa muda Pernah diberikan umur muda Dimana dihabiskan umur muda itu Hura-hura Atau untuk sesuatu yang bermanfaat Dahulu ada seorang Selebritis lah Kalau zaman kita sekarang Namanya Ibrahim bin Adham Maaf Namanya Malik bin Dinar Namanya saja sudah Malik bin Dinar Raja bin Uang Hidupnya jet set Satu malam dia mengadakan pesta di rumah mewahnya Datang seorang pengemis Bertanya kepada penjaga pintu Siapa yang punya rumah ini? Bos saya Iya Malik bin Dinar Oh Orang kaya? Orang kaya Selebriti? Selebriti Dia hamba Apa orang merdeka? Dia orang merdeka Kalau hamba bagaimana bisa pesta sehebat ini? Orang tua itu senyum lalu bilang Sampaikan kepada bosmu Malik bin Dinar Dia memang orang merdeka Kalau dia hamba Bukan seperti ini pekerjaannya Dia orang merdeka Dilarang tidak terlarang Dicegah pun tidak tercegah Merdeka dia memperturutkan hawa nafsunya Kalau dia hamba Hamba Allah Bukan begini pekerjaannya Menghabis-habiskan waktu Untuk pesta Hura-hura Sesuatu yang tidak ada gunanya Ini disampaikan Kepada Malik bin Dinar Dia tercenung Mendengar orang tua yang misterius itu Malamnya dia bermimpi Kiamat datang Dia akan dimasukkan ke dalam neraka Karena itulah Lalu dia bertobat Dan kemudian menjadi ahli sufi yang terkenal Malik bin Dinar Masa muda Akan dimintakan tanggung jawab Yang ketiga Wa'an ilmihi maza'amilabi Ilmu yang dimilikinya Kemana ilmu itu diamalkan Untuk mencerdaskan orang Atau untuk membodohi orang yang memang sudah bodoh Untuk membimbing umat Atau menyesatkan orang lain Agar hamba menjadi hamba Allah Atau agar orang menghambakan dia Ilmu akan dimintakan pertanggung jawab Yang terakhir Wa'an malihi Min aina iktasabahu Wa fima anfaqahu Kita akan dimintakan tanggung jawab Tentang harta kita Dari mana harta itu didapat Dan kemana harta itu dibelanjakan Perhatikan yang terakhir ini Tentang ilmu Pertanyaan akhirat cuma satu Ilmumu kau amalkan untuk apa Tentang umur Pertanyaan akhirat pun satu Umurmu kau habiskan di mana Tentang masa muda Pertanyaan akhirat juga satu Masa mudamu Kugunakan buat apa Tapi khusus tentang harta Pengadilan akhirat bertanya dua Hartamu kau dapat dari mana Dan kau belanjakan kemana Dari mananya dan kemananya Kadang didapat dari cara yang benar Tapi dibelanjakan untuk yang tidak benar Atau bisa juga didapat dari cara yang tidak benar Dibelanjakan kepada jalan yang benar Itu pun tidak mungkin kedua-duanya Pemirsa TV7 yang berbahagia Mudah-mudahan kita tidak bernasib Seperti orang tua pengusaha Di awal pertemuan kita ini Semoga kita menjadi orang yang bisa Mempertanggungjawabkan Baik umur Masa muda Ilmu pengetahuan Dan harta yang dititikkan Allah kepada kita Tidak satu pun yang akan luput Dari pengadilan akhirat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!